BATU Buat batu beda dengan situs-situs peninggalan sejarah batu, contohnya Borobudur, terus Stonehenge, Machu Picchu dan lain sebagainya, dan juga kabuyutan. Dan di musholanya ada batu juga, ditaruh di kaca. Batunya langsung dari Mekah. Nanti begitu di MPE, pasti mereka inginnya foto-foto kan? Karena nggak setiap hari juga mereka bisa melihat pemandangan kayak gini, apalagi ada karyanya gitu. Tapi sebenarnya... Kayaknya sakral ya tempatnya. Cocok buat jadi tempat nikah. Cocok banget jadi kayak teman gitu ya. Ambience-nya. Kita juga bisa melihat pemandangan Bandung dari sini. Kalau untuk wisata budaya sih mungkin baru tahu sekarang. Tadi kan dijelaskan juga di depan, karena memang situs juga. Halo semuanya, kali ini saya mau mengajak kalian mengunjungi Wat Batu. Salah satu ruang seni di kota Bandung yang cocok buat kamu-kamu yang mencari ruang relaksasi sekaligus menikmat seni. Ruang seni Wat Batu ini diresmikan oleh Pak Anies Baswedan 2015 lalu, dan merupakan hasil karya dari Pak Sunario, seorang seniman yang sudah lama menetap di Bandung. Selain pernah dijadikan sebagai tempat wedding selebtara Basro, Wat Batu ini bisa dijadikan sebagai salah satu taman batu yang wajib dikunjungi di Bandung. Nah, lalu bagaimana caranya menuju ke Wat Batu? Jika kamu datang dari tol Pasteur, kamu bisa menggunakan jalan layang dan mengambil rute menuju Insinyur Haji Juanda atau biasa disebut sebagai Dago. Nah, baik dari Pasteur atau yang mengambil jalur dari pusat kota, dari Dago bawah kamu tinggal mengambil jalan lurus menuju rute Dago atas sampai melewati terminal Dago. Lalu kemudian disambung dengan jalan rute menuju Bukit Takar Timur. Alamat Wat Batu ini berada di Bukit Takar Timur nomor 98, jadi berada di sebelah kanan jalan. Selamat sore, selamat datang di Wat Batu. Jadi Wat Batu ini adalah sebuah instalasi karya seni, karyanya Pak Sunario. Di area Wat Batu di dalam kita tidak dilengkapi dengan restoran atau tempat makan, tidak ada. Kita hanya mini kafe kecil saja. Untuk kafe restoran sendiri kita berada di Kopi Selasar Sunario. Untuk masuk ke Wat Batu kita ada tiketing masuk untuk umum 51 orang, untuk pelajar, mahasiswa, guru, dosen dengan menunjukkan identitas Rp30.000. Untuk protokol kesehatan silahkan bercuci tangan dulu dan sebelum masuk kita ada screening mandiri. Saya Yomi, saya pemandu di sini. Jadi pembelian tiketnya di area sebelah sini. Ini di sini juga ada aturan-aturan ya. Ini area batu gerbangnya. Wat Batu ini adalah sebuah ruang instalasi terbuka karya dari Pak Sunario yang tercipta dari gagasan, intuisi dan juga perjalanan spiritual beliau. Wat itu diambil dari bahasa jawa kuno, artinya jembatan. Wat Batu itu artinya jembatan spiritual yang menghubungkan jiwa manusia dengan wujud-wujud kehidupan. Tempat kita berdiri sekarang ini namanya Batu Gerbang. Ini batunya mendominasi di area batu. Dan batu-batunya yang ngasih kesan pertama ke kita terhadap batu yang akan kita jumpai di area dalam. Ini namanya Lorong Transisi. Lorong Transisi ini menjadi transisi antara kehidupan luar kota Bandung yang penuh dan kesibukan dengan sisi ketenangan yang ada di area batu. Di sepanjang Lorong Transisi ini ada kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil ini jadi tanda supaya kita tuh pas ngelewatin Lorong ini, pas ngelewatin, pas nikmatin Wat Batu, jalannya pelan-pelan. Jadi bukan buru-buru. Wat Batu itu bukan tempat yang dipakai buat buru-buru. Kayak misalnya mal, itu kan kita harus cepet-cepetan buru-buru diskon. Itu bukan. Nama saya Lingga di sini sebagai program eksekutif. Jadi Wat Batu itu tahun 2012 kan baru mulai dibangun. Jadi dia itu proses pembangunannya tiga tahun. Jadi 2015 baru dibuka. Waktu tahun 2012, Panario itu memang punya ide tentang ingin buat satu ruang. Dimana dia selain sebagai karya seni, tapi bisa membawa orang-orang untuk balik lagi. Mereka menyatu lagi dengan alam. Karena kalau ngelihat, Bandung itu kan sebenarnya termasuk kota yang sibuk. Seakan-akan dia butuh penyeimbang. Sementara kalau kita jalan sedikit ke area utara, kan banyak nih area yang sangat natural seperti ini gitu. Jadi dia pingin menjembatani dua itu. Kalau tentang ide secara konsep, memang dari dulu kan Panario tema yang dia bawa itu tentang harmoni antara manusia dan alam. Atau tentang kesimbangan akan sesuatu. Ada juga konsep-konsep dualisme. Itu ada yang outputnya lukisan, ada yang patung abstrak. Ada yang emang apa ya, hanya berupa objek, berupa batuan, tapi dia eksplorasi lagi. Nah, Wat Batu itu adalah versi yang lebih jauh dari ide-ide yang selama ini udah dia aplikasiin menjadi karya gitu. Ibaratnya mungkin maha karyanya. Oke, instalasi pertama yang kita lihat dan instalasi pertama yang dibangun di Wat Batu ini adalah instalasi Abah dan Ambu. Ini instalasi Abahnya, nah ini instalasi Abunya. Nah, instalasi Abah dan Ambu ini representasi dari asal-muasal kehidupan manusia. Dan juga penyatuan dua elemen bertolak belakang. Ternyata komposisi dari kedua batu ini juga mirip sama arca peninggalan kebudayaan Hindu. Itu ada Lingga Yoni yang menggambarkan tentang kesuburannya juga ke jantaman. Akhirnya dari situ pas tengahnya ngasih aksen lubang di tengahnya. Nah, di lubang ini diisi air supaya jadi simbol ketenangan. Ternyata asal dari kedua batu ini juga memperkuat konsep Lingga Yoni-nya. Batu ini asal dari Bali. Nah, kalau batu yang sebelah sini dari India. Jadi memperkuat konsep Lingga Yoni-nya juga. Dari instalasi ini kita bisa duduk dan kita bisa manang seluruh art batu. Ini instalasi spesial. Ini namanya instalasi batu merenung. Jadi dari tempat sebelah sini ya kita bisa merenung sambil nempatnya suasana buat batu. Filosofinya, beliau sering bicara tentang pertama itu dualisme. Konsep bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini sebenarnya berpasangan. Dan mereka itu saling berlawanan justru. Jadi melengkapi satu sama lain. Contohnya, positif negatif ada siang dan malam. Ada laki-laki perempuan. Ada langit, ada bumi. Nah, itu biasanya jadi konsep-konsep besar karyanya Panario. Makanya kalau nanti sambil muter di sini itu ada batu abah sama batu ambu. Maksudnya ayah ibu. Ada batu langit sama batu bumi. Maksudnya tentang langit sama bumi. Nah, konsep dualisme itu nanti nyambung sama konsep tentang keseimbangan. Baik lagi ketujuan buat batu. Untuk jadi penyeimbang dari kita-kita yang hidup di zaman modern sekarang. Isolasi berikutnya yang ada di batu ini adalah instalasi antara bumi dan langit. Ini instalasi terbesar yang ada di area rumput. Ini area rumput, ini antara bumi dan langit. Batu buminya yang nempel di tanah. Batu langitnya yang nempel di dinding. Batu buminya itu bentuknya melebar. Itu menceritakan tentang hubungan manusia dengan sesama. Dan juga hubungan manusia dengan alam. Tempat manusia itu tinggal. Nah, batu buminya juga itu jadi simbol elemen tanah. Salah satu dari elemen alam. Nah, sedangkan batu langitnya dia mengarah ke arah atas. Semuanya mengarah ke arah atas. Itu bermakna spiritualisme. Hubungan manusia dengan Tuhan. Ini instalasi panggung kehidupan. Instalasi panggung kehidupan ini menceritakan tentang kehidupan manusia selama hidup di dunia. Instalasi yang pertama adalah instalasi batu indung. Di instalasi ini ada bentuk pohon. Pohon ini jadi simbol tentang sesuatu yang tumbuh dan juga tentang harapan-harapan baru. Instalasi berikutnya ada instalasi batu mandala. Permukaannya ada relief lingkaran. Ini nandain adanya jaringan sosial manusia, interasosial manusia, ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman manusia itu semakin lama semakin banyak, semakin bertambah, semakin meluas. Pas Sunario ngebuat instalasi di Wat Batu ini batunya dipasang-pasangin. Layaknya Adam dan Hawa. Langit dan Bumi. Nah ini hubungan manusia dengan sesama. Pasangannya ada di instalasi yang paling tinggi yang sebelah sana. Itu instalasi batu angin. Instalasi batu angin itu menceritakan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Di atasnya ditaruh kincir-kincir supaya nandain adanya angin yang berembus di areot batu. Karena angin itu kan elemen yang nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasain. Instalasi batu perahu ini dia maknanya seolah membawa manusia ke kehidupan manusia yang selanjutnya. Makanya instalasinya juga mengadamnya ke batu air sebelah sana. Instalasi batu air itu menceritakan tentang kembalinya manusia kalem semesta. Di permukaannya ada lubang-lubang. Imajinasi pasuner itu ke lubang-lubang yang ada di layar perahu atau kapal. Yang jadi tempat keluar masuknya angin yang membawa perahu itu berlayar. Dan pasuner juga pengen nunjukin gimana caranya pasuner dan juga tim pembangunannya itu ngebelah batu-batu yang ada di aret batu ini. Jadi batu-batu yang ada di aret batu ini batunya emang didapetin dari alam udah segede-gede ini gitu. Jadi nggak ada yang batu sengaja dicetak itu nggak ada. Semua batu yang ada di sini batu vulkanik. Jadi maksudnya batu yang berasal dari gunung vulkanik kan. Dapatnya dari mana? Itu dulu memang ada survei besar-besaran dari pasuner sendiri yang berlangsungnya juga selama beberapa periode. Makanya waktu pembangunan batu itu 3 tahun. Batunya sendiri kebanyakan dari Jawa Barat. Jadi ada beberapa batu yang sifatnya lebih jauh. Misalnya ada batu dari Jawa Timur, ada juga batu dari India, dari Eropa, dari Bali. Nah tapi sisanya kebanyakan batu dari Jawa Barat. Dan kenapa beliau pilihnya batu vulkanik? Soalnya Pak Naro itu kan pengen ambil satu material yang ibaratnya dia itu paling tua dan apa ya. Dia benar-benar berasal dari dalam perut bumi kalau batu vulkanik itu. Ada sih beberapa batu yang bukan batu vulkanik nih kayak ini justru dia batu kapur. Tapi itu pun dipilih dengan satu alasan tertentu. Cuma dia yang bukan vulkanik. Karena Pak Nario juga punya pertimbangan ini buat batu itu kan mengharapnya ke arah timur. Jadi kalau di Jawa itu timur itu disimbolkan dengan energi yang warnanya putih. Sengaja dia pilih batu yang warnanya lebih cerah dibanding batu vulkanik. Batu vulkanik kalau dibelah dia dalamnya warnanya gelap. Sementara kalau ini kita belah tetap warnanya putih terang gitu. Nah itu pun akhirnya yaudah dia tempatkan di satu tempat yang langsung kena cahaya matahari tiap paginya gitu. Jadi emang ada kombinasinya tuh dipikirin juga dari segi konsepnya. Ini yang cukup ikonik juga disini. Ini namanya instalasi lawang batu. Lawang itu artinya pintu atau gerbang. Nah instalasi ini dia seolah membuka jalan menuju kehidupan manusia selanjutnya. Makanya juga disini dibuat perbedaan. Yang sebelah sininya motifnya kotak-kotak nih. Nah yang sebelah saya abstrak. Nah kalau kita lihat di atasnya. Ini ada sidik jari. Ini sidik jarinya pasunario yang dibesarkan kemudian diukir. Nah sidik jari ini jadi tanda tentang kemajuan teknologi yang di abad ke-21 ini. Dan juga yang ngebuat kuat batu beda dengan situs-situs peninggalan sejarah batu. Contohnya Borobudur. Terus Stonehenge. Macu Picu dan lain sebagainya. Dan juga kabuyutan. Nah ini ada instalasi batu api. Di dalamnya ada instalasi batu yang dihidupkan api. Apinya kita jaga supaya apinya nggak mati. Gitu. Ini kita bisa masuk tapi satu persatu masuknya. Nah api ini sebenarnya ngingetin kita juga. Sebenarnya api yang ngebentuk dan ngebentuk pola kebudayaan manusia. Dari temuan api jutaan tahun yang lalu gitu. Nah setelah temuan api itu pengetahuan manusia itu jadinya makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Nah instalasi berikutnya yang ada di iwat batu ini adalah instalasi batu air. Nah ini salah satu instalasi favorit pengunjung yang ada di iwat batu ini. Instalasi batu air ini ceritakan tentang kembalinya manusia ke alam semesta. Kalau misalnya kita berdiri di hadapan batu air ini, kita tuh seolah di jembatani ke alam semesta yang nggak ada batasnya. Makanya kalau kita lihat ke alam semesta ini kayak luas banget, kayak luas tanpa batas gitu kan. Di sebelah kiri kita bakal disambung sama batu peta. Di sini ada sistem informasi. Bentuk peta ini membuat pemetaan penggunungan yang mengelilingi Bandung. Yang di permukaan ini banyak simbol-simbol. Di sini ada bentuk-bentuk dari tiap gunungnya, yang bentuknya sesuai sama siluet gunung itu sendiri. Terus di sini juga ada ketinggiannya, ada statusnya juga, dan ada jarak dari tempat kita berdiri ke tiap gunungnya itu. Nah kalau ruangan kaca yang sebelah sini, ini di dalamnya ada instalasi video. Di dalamnya ada video tentang pembentukan alam semesta. Jadi ada gambaran teori Big Bang, gitu. Dan juga ada gambaran tentang masa pembentukan bumi. Dari instalasi ini, Pak Sonora tuh pengen nyampein pesan gitu. Sebenernya manusia itu makhluk yang paling kecil. Bila dibandingin sama alam semesta yang luasnya tanpa batas ini. Jadi Pak Sonora tuh pengen ingetin tentang kebesaran Tuhan yang udah nyitain alam semesta yang luas tanpa batas ini. Di luar batu ada satu instalasi unik, yang komposisinya ini nggak pakai rangkaan sama sekadalemnya. Pas scenario pilih komposisi dan pilih bentuk yang pas, disusun setinggi mungkin. Dan ternyata malah berhentinya di titik 10. Batu ini diberi nama batu 10. Di luar batu ada satu garis yang kalau misalnya kita nggak berdiri di titik yang pas itu, kita nggak bakal bisa tuh ngelihat garisnya. Garis ini dibuat Pak Sonora sebagai unsur estetik dan juga untuk menyeimbangkan garis langkungan kolam. Nah, tapi waktu itu ada ahli astronomi yang ngasih tau Pak Sonora ini garisnya tuh, garisnya mengarah ke arah kota Mekah. Akhirnya Pak Sonora ngebangun musola di ujung sebelah sana, di ujung garisnya. Dan di musolanya ada batu juga, ditaruh di kaca. Batunya langsung dari Mekah. Nah, kalau instalasi yang sebelah sini ini adalah instalasi batu seke. Seke itu artinya sumber air atau mata air. Batu seke ini didapatkan Pak Sonora dari Jawa Timur, jadi dari salah satu sungai di Jawa Timur dibawa langsung ke Bandung. Batu ini ditempatkan di area kolam supaya batu ini merasa sesuai dengan aslinya, sesuai dengan tempat asalnya. Akhirnya ditempatkan di area air. Nah, kalau arah dari tour kita, ini dia berlawanan arah jarum jam kan. Ini dari sebelah kanan, terus bergeraknya kita ke sebelah kiri. Nah, ini tuh terspirasi dari gerakan kosmik alam. Contohnya gerak rotasi bumi, terus gerak revolusi bumi. Nah, itu pergerakannya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, gerakan ini juga yang terspirasi dari gerakan toh pada masyarakat muslim. Itu pergerakannya dari sebelah kanan kaba ke sebelah kiri kaba. Nah, gerakan ini juga yang membedakan dengan teknologi buatan manusia. Contohnya sistem yang ada di jam. Itu jarumnya berputar dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Berlawanan dengan arah gerakan kosmik ini. Instansi batu waku ini adalah kolaborasi benda alam dengan teknologi buatan manusia. Di dalamnya ada Rodagi yang berputar secara berkesinabungan. Seolah nandain waktu itu terus berputar. Nah, dari salah sini seolah ngingit-ngitak. Sebenernya teknologi manusia atau sistem yang dibuat oleh manusia itu gak akan bisa melakukan ilmu pengetahuan atau sistem yang dibuat oleh Tuhan. Contohnya waktu. Kalau di dindingnya, ini ada tulisan ada Hananguni, Hanamangke. Tan Hananguni, Tan Hanamangke. Ini merupakan amanat dari raja-rajaan Galunggung. Yang artinya itu ada kini, ada nanti. Tak ada kini, tak ada nanti. Ini jadi simbol sebab-akibat yang gak ada dalam kehidupan manusia. Jadi kalau jumlah instalasi batu yang ada di sini kurang lebih ada 15 batu ya. Terus kalau fasilitas, kita punya area terbuka, tapi memang karena isinya karya seni semua, jadi fasilitasnya ya lebih apa ya, maksudnya kita menyediakan karya ini untuk pengunjung nikmati. Nanti kalau udah beres, mereka bisa istirahat di ruang Balai Batu di sini. Nah ini ruangannya sebenarnya ruangan serba guna. Bisa dipakai untuk baca, hanya untuk duduk aja. Atau kalau mereka mau pesen makanan, minuman kecil, ringan gitu, bisa juga kita punya sejenis cafe kecil di sini. Tapi selain itu, sebenarnya Wat Batu juga bisa dipakai untuk berbagai kegiatan. Jadi kalau yang udah-udah, kita punya acara dinner misalnya, acara makan malam. Yang sebenarnya itu, yang mengadakan mungkin bukan cuma dari Wat Batunya, tapi bisa juga umum mereka bikin proposal untuk kita mau bikin acara gathering nih di Wat Batu. Nah itu bisa juga. Nanti kita bisa blog si satu hari itu khusus untuk dia. Terus, kadang kita juga bisa adakan acara yoga di sini. Soalnya kan tempatnya juga meditatif banget. Jadi kadang-kadang dari jam 8 pagi, kita udah bikin sesi yoga hanya untuk beberapa orang gitu. Selama satu sampai dua jam. Terus acara musik juga pernah ada di sini, musik klasik orkestra. Kita waktu itu kerjasama sama satu organisasi di Bandung, yang memang dia sering bikin pertunjukan orkestra musik. Tapi yang jelas dari semua acara yang diadain di sini, mereka itu selalu nyambung sama konsep Wat Batu sebagai karya seni. Contoh nih, kita kemarin bikin workshop Chinese Tea Workshop. Karena konsep dari teh itu, akhirnya dia tentang kembali lagi ke alam, atau tentang mengingat lagi alam gitu. Atau merangkai tanaman Kusamono, itu satu kultur dari Jepang, tentang betapa mereka menghargai alam, sehingga akhirnya mereka bikin miniatur alam sendiri di dalam satu pot bunga gitu. Nah itu kita bikin juga workshopnya. Wat Batu itu satu-satunya ruang seni terbuka yang bisa kasih, jadi kita nggak cuma dapat pemandangan bagus Bandung Utara, tapi kita juga dapat pemahaman spiritual sebenarnya di sini tuh gitu. Kita dikasih konsep tentang kodrat manusia sesungguhnya di dunia ini mau ngapain. Kita juga dapat pendidikan tentang kebudayaan dan seni lewat sini. Terus belum lagi karena batu ini sifatnya abadi, sebenarnya Pan Aryo juga pingin suatu saat nanti ini mungkin bisa jadi artefak di zaman yang akan datang gitu. Nah kita akan jadi bagian dari itu sebenarnya ketika kita datang ke Wat Batu. Kalau aku cari di daerah Bandung bahkan di sekitaran Jawa Barat sini, aku belum nemu tempat serupa yang sifatnya tuh bisa nawarin itu semua gitu. Dari jenis refreshing, kita dapat juga pemalaman spiritual, kita bisa belajar seni dan budaya juga. Itu sih kayaknya cuma di Wat Batu kalau untuk sekarang gitu. Biasanya kan kalau orang datang ke sini, mereka itu kan pasti pinginnya refreshing. Pingin cari pemandangan yang nggak biasa mereka dapetin kota. Nanti begitu di MPE pasti mereka inginnya foto-foto kan. Karena nggak setiap hari juga mereka bisa melihat pemandangan kayak gini, apalagi ada karyanya gitu. Tapi sebenarnya ketimbang kita datang ke sini hanya untuk refreshing aja, atau misalnya untuk foto-foto aja, kan banyak banget nih nilai-nilai yang ada di Wat Batu sebenarnya gitu. Yang satu ngomongin tentang gimana kita harus menghormati ibu, yang satu ngomongin tentang gimana akhirnya kita memaknai alam, atau memaknai tentang kelahiran kita sendiri di dunia gitu. Itu sebenarnya value yang sangat jauh banget dibanding dengan nilai-nilai yang kita dapat sebagai seorang turis gitu. Datang ke Wat Batu itu enaknya selain sebagai turis, tapi sebagai penikmat seni juga. Ketika kita bisa tahu makna sama pesennya, keluar dari Wat Batu itu kita bisa lebih terdidik secara spiritual gitu, tentang hal yang jauh lebih dalam dibanding jalan-jalan gitu. Menurut saya tempatnya bagus sih kayak rapi gitu. Menurut saya sakral ya tempatnya. Cocok buat jadi tempat sejuk banget jadi kayak tenang gitu ya. Ambience-nya. Bagus buat foto-foto juga. Menurut saya tempatnya sejuk, adem. Kita juga bisa ngeliat pemanjangan Badung dari sini. Buat Batu kalau kenapa saya sih, apa ya, memang tempatnya sejuk, namai, endahlah gitu untuk, untuk, kalau, kalau buat miis gitu, buat panisan, enak. Kalau buat kekurangannya, nggak ada kekurangan sih. Paling ya, wajar saja kalau misalkan ada bunga yang terjatuhan, itu wajarlah. Kalau untuk wisata budaya sih, mungkin baru tahu sekarang. Tadi kan dijelasin juga di depan. Karena memang institus juga, bukan institus sih, lebih ke salah satu karya dari Pak Sunario, karya batunya gitu. Kalau untuk CLP lebih lanjutnya, menurut saya sih hanya sebatas, ya sebatas hanya, kenangan saja lah. Oke itu tadi informasi tentang Wot Batu. Semoga info ini bisa bermanfaat. Bagi kamu yang suka dengan vlog ini, saya minta like dan jangan lupa share ke beberapa teman lainnya, agar Ruang Seni Bandung menjadi sebuah destinasi alternatif sebagai tempat berkunjung. Tonton terus vlog saya yang lainnya yang nggak kalah seru. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Bye!